Terima kasih telah menonton. Viewers, kegiatan yang selalu menarik dilakukan di Paris adalah shopping. Berbagai butik dan mall memberikan berbagai penawaran menarik dan tentu saja menarik perhatian ke Marcus yang membuatnya mampir ke salah satu mall terkenal di Paris. Nah, viewers, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat alternatif belanja yang ada di kota Paris, namanya Galerie Lafayette. Ini banyak sekali orang yang lalu lalang, ada yang masuk, ada yang selesai belanja, sekarang giliran saya mau masuk. Pusat perbelanjaan Lafayette Gallery seakan menjadi simbol kemajuan Paris di bidang fashion. Galerie ini berlokasi di Boulevard Houseman, berbentuk mall yang dikenal sebagai tempat belanja legendaris untuk para wisatawan dalam negeri maupun asing. Bukan hanya menyuguhkan berbagai koleksi busana pria dan wanita, rancangan para desainer terkemuka Santero Junia bisa ditemukan di sini. Tapi juga soal desain interior, dari galeri ini sangat indah untuk dinikmati dan difoto. Ya, viewers, saya sedang ngantri di salah satu toko. Brand terkenal yang ada di Paris. Tuh, ya. Jadi saya harus nunggu kurang lebih, gak tau juga sih, karena kan tiap orang beda-beda berapa lamanya. Jadi tunggu masuk dipanggil, baru kita lihat koleksi-koleksi. Terima kasih. 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 tangan dan perhiasan. Perjalanan brand ternama Dior yang panjang tak lepas dari toko legendaris di 30 Avenue Montaigne, Paris. Bangunan ini menjadi saksi bisu sejarah, mewarisi ribuan kenangan dan momen indah yang tak terhitung jumlahnya dari Dior selama lebih dari 70 tahun. Setelah puas melihat isi Museum La Galerie Dior yang menajubkan tersebut, kemudian Marcus menyempatkan diri untuk sesaat menikmati kata yang tersedia di La Galerie Dior. Enak banget, gak perlu pakai gula. Dia ada manis dari krim, terus ada coklat powder di atasnya, dia kayak minum tiramisu. Enak banget. Enak, gak terlalu manis dia. Kalau viewers lihat di belakang saya, gedung yang indah itu adalah Dior Gallery. Dan dari kota ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa fashion show dari desainer ternama dunia. Kita lihat sama-sama. Viewers pada ajang Paris Fashion Week 2023 lalu, tim Lifestyle Fashion Channel berkesempatan merekam kemeriahan event bergengsi tersebut. Dan kami berkesempatan hadir dalam show desainer ternama Elisa. Ya, viewers, sekarang saya sudah berada di depan tempat show-nya Elisa Hab. Semua orang pada ngumpul. Tuh, lihat. Rame banget. Jadi, kita tunggu sebentar. Kita lihat show-nya. Ya, viewers, sekarang saya sudah berada di depan Wall FM-nya Elisa Hab. Sebentar lagi show-nya akan dimulai. Ikutin saya ya. Kita lihat show-nya seperti itu. Nah, viewers saya sudah duduk di row kedua. Ini sudah lagi tamu sedang diatur tempat duduknya masing-masing. Jadi, kita harus sabar mungkin sampai show-nya mau mulai. Viewers, desainer Elisa Hab yang kaya akan detail dan ornamentasi di setiap koleksi fashion yang ia keluarkan, ternyata bukan berarti kreativitasnya melemah. Kreativitasnya tetap stabil dengan segala rupa embellishment, namun kreativitas tersebut ia redam dalam palet monokromatik sehingga drama-drama menjadi tersembunyi dengan api. Gaun-gaun berwarna putih mendominasi koleksi ini terbuat dari bahan lace berbordir dan juga crochet. Bermain transparansi dan dimensi. Ada satu sweater berlengan raglan, bagian lengan solid berbahan katun, namun bagian tubuh transparan dari bahan lace, bahan yang identik dengan acara malam hari dan seremoni. Selain warna putih, terdapat warna emerald green, coral, dan iris. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Show Tim Lifestyle Fashion Channel berkesempatan menginterview beberapa tamu yang hadir dan mereka terlihat stunning dan fashionable. Selamat menonton! 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 Sportingnya yang sangat feminin gitu. Seperti biasa ya, Elisabeth tuh membuat wanita cantik ya? Banget, cantik banget. Kalau Hennie sendiri favoritnya gimana model baju? Model bajunya yang jelas karena kita di negara tropical ya, mau gak mau jadi flowers itu is the best number one gitu loh. Well viewers, itu tadi aktivitas holiday Marcus di kota Paris, Perancis. Semoga tayangan tadi bisa menjadi inspirasi kamu untuk mengisi masa liburan. And share.